Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Ya di tanganku ini ada Samsung jadulan, Samsung Galaxy Star atau GTS 5282 Kita lihat tombol powernya itu sejenis dikorek-korek Atau dipencet menggunakan barang apa ya, benda tajam gitu Atau besi-besi gitu, sehingga tombol powernya tidak bisa lagi memencet Tapi ini sudah saya cek, ternyata tombol power yang tidak bisa memencet hanya pada bagian luar Sementara pada bagian dalam itu bisa guys Nah baiklah, disini coba kita bongkar dulu HPnya Saya percepat video ini, kita buka bautnya satu demi satu guys ya Kita akan lihat ke dalam Dan disini saya akan menggunakan metode yang sungguh sangat sederhana Yaitu menggunakan bedak bayi yang harga 5 ribuan ke atas Dan lem altiko Sebenarnya siapapun bisa memperbaiki persoalan kayak gini Makanya disini channel saya ini tutorial service HP Pumula Karena merangkap dan siapapun bisa melakukan trik yang saya lakukan disini Bahkan orang awam sekalipun itu bisa Yang penting ada obengnya guys Baiklah disini kita buka dulu casing belakangnya itu Nah, sudah kita buka dan kita lihat Kita perhatikan, nah tombol power bagian dalamnya itu masih sangat bagus Hanya saja yang bagian luar Jadi prediksi saya, pentil pemencetnya itu sudah aus, sudah hancur Sehingga tidak bisa lagi dipencet Dan orangnya memencet memaksa menggunakan barang atau besi tajam Sehingga tombol powernya tambah rusak yang bagian luar itu Nah disini saya akan mencoba memperbaiki menggunakan lem altiko Kita pasang baterainya dan coba kita tekan tombol power yang bagian dalam Ternyata HPnya sudah mau hidup guys Itu perhatikan Nah itu sudah mau hidup dan ternyata yang bermasalah hanya tombol bagian luar Dikarenakan mungkin pentilnya yang sudah hancur, sudah haus dan sudah kelamaan memang guys Nah itu tombol bagian dalamnya aman saja Nah oke, sekarang kita akan beralih ke tombol bagian luarnya Berhubung disini saya tidak ada stok cadangan Yaudah ini saya lihat masih bisa diperbaiki menggunakan lem altiko Nah disini lem altiko kita akan campur menggunakan bedak guys Nah ini bedak bayi yang bermerek Rita Ya ini saya sempat menggunakan ini dikala saya masih bayi Ya ini memang bedak legend sudah lama memang Nah itu lem altiko kita kasih disana lem altiko Nah caranya kita adon saja Untuk tepung terigu saya tidak pernah ya Saya menggunakan bedak saja Tapi kalau kita lihat ini yang penting bubuk-bubuk gitu lah Itu bisa ya Nah itu kita lihat Saya sudah memegang tombol powernya Kita adon dulu bedak campur lem altiko tersebut Kita adon, kita aduk Nah karena bagian luarnya itu kayak bolong-bolong gitu Nah karena mungkin kemakan karena ditusuk benda tajam atau besi atau bagaimana saya tidak tahu Itu bolong ya Nah disana saya akan menambalnya guys Kita akan tambal menggunakan campuran bedak dan lem altiko ini Nah ini tidak lama kering Paling lama 3 menit Tidak sampai bahkan mungkin cuma 2 menit Nah disini saya akan men-skip video ini untuk menunggu dia kering guys Nah itu teman-teman bisa lihat Itu lubangnya lumayan dalam ya Kalau untuk seukuran tombol power segitu Karena ya mungkin ditekan pakai pisau atau apa gitu Nah itu bolong di tengah sejenis paret Nah makanya disana kita tambal menggunakan lem altiko campur bedak Dan dia akan meresap dan menyatu disana Hanya saja warnanya ya kalau bisa diwarnai jadi warna hitam ya silahkan diwarnai Tapi disini saya tidak mengwarnai biarlah putih begini Nah jadinya hitam putih kan Saya akan tunggu Ini saya skip dulu videonya Oke guys kita tunggu kering Nah sudah kering sekitar 2 menit lah ya Nah disini kita akan ratakan dulu permukaannya Kita amplas dulu Ini saya menggunakan amplas kasar guys ya Kita gunakan amplas kasar untuk mengamplasnya Iya oke kita amplas dulu guys Kita ratakan permukaan-permukaannya ya Nah itu Kita ratakan semua permukaannya menggunakan ini amplas kasar Nanti finishingnya menggunakan amplas halus guys ya Nah ini kita amplas menggunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaannya tentunya guys Oke Nah itu Kita amplas menggunakan amplas halus Sudah selesai kita bersihkan pakai thinner Kita hilangkan bubuk-bubuknya Nah sudah jadi ya kalau bisa diwarnai silahkan warnai terserah lah Untuk warnanya itu pakai pilok atau apa Tapi saya nggak menggunakan warna disini biar aja Nah disini kita pemberian pentil Pemencet tombol power bagian dalamnya itu guys Yang udah hancur juga Nah inilah yang menjadi biang keroknya ya Yang menjadi biang kerok Kenapa ini nggak bisa dipencet Karena tombol yang bagian dalamnya Pentilnya itu udah hancur Sehingga nggak bisa ditekan lagi Dan orangnya memaksa mungkin ditekan pakai pisau Sehingga membentuk paret kayak gitu Nah disini saya memberi lagi ininya Pentilnya ya Tadi sudah saya beri Tapi saya skip videonya Karena untuk menunggu kering Ya ditunggu kering sebentar Ditambah lagi Sampai memenuhi syarat untuk memencet Dan berbentuk pentil Kayak gitu Nah udah jadi tuh pentil pemencetnya Nah disini saya tunggu lagi sekitar semenit Dan udah selesai Saya skip tadi videonya Untuk menunggu kering Nah sekarang kita beralih ke pemasangan Cukup simple dan sederhana Bahkan orang awam pun Bisa melakukan cara yang saya lakukan Ini guys Yang penting ada obeng Obengnya yang saya pakai ini Obeng set ya Harganya 13 ribu Di Shopee, Tokopedia, Bukalapak Banyak jualan ya Banyak orang yang jualan Bahkan di konter-konter dijual orang 25 ribuan Nah baiklah disini udah selesai Kita pasang dulu semua baut-bautnya guys Oke Kita pasang dulu semua bautnya itu Oke Nah saya percepat video ini Untuk mempersingkat durasi Karena untuk pemasangan baut ini Tidak ada skill yang dibutuhkan Tinggal goyang-goyang Puter-puter Kayak gitu guys Pasang memorinya Pasang baterainya Dan ini ketika pasang backdoor bagian belakangnya Kita lihat HP-nya nyala sendiri guys Nah ini terkendala di backdoornya Karena mungkin pemencetnya itu Nyangkut ya di backdoornya Maka dari itu backdoor atau casing belakang Kita kasih space lagi Kita kasih lebar lagi Kita amplas ya Kayak gitu Oke Nah kita kasih space lagi Supaya tidak menyangkut ya Nah ini Kalau tidak di amplas kayak tadi Dia itu pas dipencet Nyangkut dia Nah Mungkin pengaruh lemnya Agak sedikit belepotan Bisa jadi Atau memang tombol powernya Yang melebar sedikit Sehingga nyangkut di backdoornya Bisa jadi Dan ini sudah kita kasih space Sudah kita kasih gede sedikit tempatnya Dan alhasil Bisa digunakan kembali Dan cara ini berhasil Dan saya yakin Siapapun bisa melakukannya Di rumah sendiri Yang penting Seperti kata saya tadi Ada obengnya Kalau lem altiko Dan bedak itu Di warung-warung Banyak ya Nah jadi anda Tidak harus membawa ke kontor Untuk memperbaiki Persoalan kayak gini guys Cukup di rumah sendiri Dan lihat tutorial Di video saya Baiklah Sampai disini Sudah berhasil Jika ada yang belum dipahami Silahkan Tanyakan di komentar Jika ada pendapat lain Nyatakan di komentar Saya John Itung See you the next video My brother Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih